Ya inilah yang akan menjadi tugas dari tim khusus karena seluruh indikasi dari fakta-fakta yang diangkat ada persoalan terkait dengan legitimasi pemilu terkait dengan legalitas calon yang saat ini masih ada gugatan di PT UN dan sehingga kesemuanya itu dicermati dan nanti akan sampai tiba waktunya untuk menyampaikan suatu sikap politik terhadap keseluruhan hasil dari pilpres ini karena berbeda antara pilpres dan pilek pilpres ini lebih kepada bagaimana tampilan tokoh-tokoh calon presiden dan calon wakil presiden kita sementara caleg merupakan akumulasi dari mesin partai dan juga pergerakan calon anggota legislatif dikombinasikan dengan parti ID Mas Sastro tadi tadi Pak Presiden Jokowi mengatakan jangan berteriak ada percurangan pemilu laporkan saja ke bawah lu dan MKN ini seperti apa tanggapan dari PDP gitu? Ya itu suatu sikap normatif kan di dalam praktek kita tahu ketika kepala desa dimobilisasi kemudian mendapatkan lancaman pelanggaran-pelanggaran nyata itu kan sudah ada suatu proses dimana pada akhirnya banyak pihak yang menilai meragukan terhadap independensi dari pengawas pemilu maka sekarang ini rakyatlah yang juga menjadi pengawas kelompok-kelompok prodemokrasi menjadi pengawas dan di dalam politik itu berlaku bahwa benar tidaknya suatu politik itu akan ditentukan waktu kemudian ini yang kemudian harus kita lihat bersama-sama Mas Eugen apakah tadi dievaluasi? karena kalau tadi dibilang partai pemenangnya PDP tapi Mas Ganjar dan Profahut masih di bawah dari 19% kami fokus pada pencermatan atas rekapitulasi dan kemudian pembentukan tim khusus yang akan melakukan audit secara menyeluruh berdasarkan bukti-bukti material yang ditemukan oleh tim khusus dari laporan-laporan awal yang saat ini terus dikumpulkan Pak, tapi apakah anomali antara hasil pilek dan juga pilpres itu karena mesin partai tidak berjalan secara optimal apalagi di internalnya? kalau dari sisi pergerakan mesin partai kami pastikan itu bergerak dari PD Perjuangan, P3, Perido, dan Hanura maka kemarin kesimpulan sementara itu adalah ini terjadi excessive shooting over shooting ini persis dengan apa yang terjadi pada pemilu tahun 97 yang lalu hanya saja cara-caranya jauh lebih soft proses engineeringnya itu seperti itu Mas, Pak Jokowi juga bilang tadi malam beliau sudah bertemu dengan Pak Prabowo dan mengucapkan selamat gitu tangkapannya Mas ya kalau itu dari Pak Jokowi Mas artinya nanti di internal akan ada evaluasi juga terkait dengan suara pilek ini apalagi mengingat sebelumnya ada surat dari Ibu Ketua Umum soal suara Mas Gejar lebih tinggi daripada caleg-calegnya ya tentu saja ada tahapan-tahapan seperti itu partai melakukan evaluasi atas setiap peristiwa-peristiwa politik yang sangat penting khususnya itu pemilu karena ini juga sebagai suatu pembelajaran yang sangat baik ke depan ada anomali paling banyak itu ditemukan di daerah mana Pak? ini menjadi tugas dari tim khusus tetapi seluruh data-data yang kami kumpulkan nanti akan diberikan kepada tim khusus tersebut belum diputuskan siapa yang memimpin nanti Mas? nanti dibentuk oleh Pak Ganjar Pranowo dan Prof. Mahfud MD kebetulan Prof. Mahfud MD memiliki banyak pengalaman terkait dengan posisi beliau sebelumnya sebagai Ketua Hakim Mahkamah Konstitusi sehingga beliau bisa memberikan penjelasan tidak hanya dari aspek teknis tapi juga rangkaian proses bagaimana persoalan terkait dengan pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif itu terjadi ya nanti akan diupdate nanti akan diupdate berarti dipimpin langsung oleh Pak Ganjar dan Prof. Mahfud? oh tidak ya Pak Ganjar, Prof. Mahfud ya dalam kapasitas sebagai pasangan calon ya itu tetap ya menjalankan tugas-tugasnya memberikan suatu arahan-arahan direction kepada tim khusus ini mas terkaitkan war Usman yang masuk lagi ke FK mungkin ada tanggapan ya? itu di tolong direkonfirmasi lagi apakah itu benar atau tidak itu dulu oke maksudnya juga Pak Ganjar kami memantau mengarahkan hatinya tapi akan dipimpin oleh tim lainnya gitu ya betul cukup ya terima kasih terima kasih